Indonesia kelas 1 SD Abata Islami School Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga dalam keadaan senang dan semangat Sehingga bisa menerima informasi ataupun ilmu pada video ini dengan maksimal Oke bertemu kembali dengan Ustazah Yanti di pembelajaran Bahasa Indonesia Oke sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidani ilman Warazukani fahman Amin Baik teman-teman Tema kita pada pekan ini masih dengan tema 7 Yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Dalam konsep agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk dengan tugasnya masing-masing Untuk menjaga keseimbangan di bumi ini Entah itu hewan, tanaman, benda, maupun manusia Menjadi makhluk yang paling mulia, yaitu manusia Bukan berarti membuat kita bisa semena-mena kepada makhluk lain Artinya manusia tidak bisa semena-mena pada hewan, tanaman, maupun yang lainnya Kita tentu saja dibolehkan memanfaatkan tumbuhan hewan dan yang lainnya untuk kepentingan hidup kita Contohnya digunakan untuk makan atau membuat pakaian misalnya kulit dari hewan Membuat tas dan lain sebagainya Tapi itu dilakukan sekedarnya dan secukupnya Jadi ketika berlebihan apa yang terjadi? Misalnya teman-teman menebang pohon secara massal dan banyak sekali Apa yang terjadi teman-teman? Betul bisa jadi terjadi banjir, longsor, dan bencana alam lainnya Jadi manfaatkanlah hewan, tanaman, dan benda-benda sekitar kita dengan secukupnya saja Baik, ada pun subtema kita pada pekan ini yang kita akan bahas yaitu Ada dua subtema sekaligus Yaitu subtema 3 dan subtema 4 Yang di layar maksudnya subtema 3 ya teman-teman Karena subtema 2, pekan yang sudah lalu sudah pernah dibahas Subtema 3 yaitu tanaman di sekitarku Hari ini udara terasa segar sekali Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana Rumput terhampar dan daun-daun melambai tapio pangin Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita Kita wajib bersyukur atas karunianya Maneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia Tanaman termasuk benda hidup Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita Mungkin teman-teman ada yang memiliki tanaman di rumahnya Seperti pohon mangga, pohon jeruk, ataupun lain sebagainya Atau misalnya ada tanaman yang berbunga Seperti bunga melati, bunga tulip, dan lain sebagainya Lalu ada pun subtema yang keempatnya yaitu Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Hal ini berkaitan dengan benda ya Lebih membahas kepada benda-benda yang ada di sekitar kita Manusia tidak hidup sendirian Manusia hidup bersama alam Ada berbagai benda di alam ini Bentuk dan warna berbeda-beda bendanya Ukurannya pun dan permukaannya pun berbeda Setiap benda mempunyai ciri tertentu Gunakan benda sesuai fungsinya Misalnya, kursi untuk duduk Meja untuk menulis Lantai untuk berjalan Lapangan untuk berlari Itu sesuai fungsinya ya Dan peliharalah benda dengan baik Agar tidak rusak Lalu apa saja benda di sekitar kamu Yang kamu ketahui? Banyak ya Ketika kita melihat rumah Di dalam rumah kita pun banyak benda di sekitar kita Nah, teman-teman Lagu tema pada pekan ini Berjudul Benda dan Warna Selamat menyaksikan Yuk kita nyanyi bersama Hai teman-teman Hai teman-teman Lihatlah kemari Macam-macam bentuk yang ada disini Jangan segitiga dan juga persegi Ada dimana-mana kau bisa temenmu Hai kawan-teman Hai kawan-kawan cobalah kesini Ku punya warna yang indah sekali Merah, hijau, kuning, berwarna-warni Seperti pelangi di pagi hari Seperti pelangi di pagi hari Yuk kita nyanyi bersama Ada pun materi kita pada pekan ini Yaitu berbagai jenis benda dan lingkungan sekitar Pada pertemuan kali ini Ustaz akan juga menjelaskan tentang kalimat tertunjuk Jadi ada dua pembahasan Coba perhatikan gambar dan bacaan berikut ini Merawat tanaman Udin sedang membantu ibu merawat tanaman Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman Udin melaksanakan tugasnya dengan senang Udin merawat tanaman dengan baik Udin menyayangi tanamannya Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur Tanaman tersebut berbunga warna-warni Halaman rumah Udin terlihat lebih indah Masya Allah Ketika rumah di sekitar kita Di depan, di belakang, di samping Kanan, kiri Ditumbuhi tanaman Pasti akan lebih indah sejuk Tanaman adalah Ciptaan Allah yang membuat manusia lebih nyaman hidup di dunia Bahkan kita butuh tanaman Karena mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas Jadi, rawatlah tanaman dengan baik Nah, coba perhatikan Percakapan berikut ini Dari bacaan tadi Berikut ini Percakapan, contoh pujian yang diperagakan oleh Udin dan ibunya Udin, kamu memang anak yang rajin Ibu bangga sama kamu Lalu, Udin menjawab Terima kasih, ibu Nah, Udin juga sangat bangga terhadap ibunya Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman Udin sering memberikan pujian kepada ibu Kalimatnya Ibu hebat sekali Tahu cara merawat tanaman dengan baik Lalu ibunya menjawab Terima kasih, Udin Nah, dari percakapan Udin dan ibu tadi Kita bisa melihat dan mendengar bahwa ada kalimat pujian Setiap percakapan ada kalimat pujian Saling memuji dan saling menunjukkan kelebihannya Jadi, dengan kalimat pujian ini Kita bisa mengetahui kelebihan kita apa Dan membuat orang lain senang Pastikan memuji dengan tulus dan ikhlas Bukan mengharapkan sesuatu Kemudian, perhatikan percakapan di bawah ini Nah, ada Dayu dan Siti Kita baca ya Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman Indah sekali tanaman ini Kamu rajin sekali Dayu Terima kasih Siti Tanaman ini tumbuh indah Karena aku sayang dan rajin merawatnya Nah, teman-teman coba Coba teman-teman pilih atau tunjuk Yang mana kalimat pujiannya Betul Nah, disini ada Siti Yang berbicara Indah sekali tanaman ini Kamu rajin sekali Dayu Nah, itu adalah kalimat pujian ya Lalu, masih ada lagi teman-teman Boleh aku membantumu Dayu? Tentu saja boleh Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini Nah, Siti Kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua Kalian memang anak-anak yang hebat Ibu bangga dengan kalian berdua Nah, dalam percakapan ini Ibu yang memberikan kalimat pujian Pujiannya Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman Kemudian, pujian yang kedua Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua Lalu, pujian yang ketiga Kalian memang anak-anak yang hebat Nah, itu kalimat pujiannya ya teman-teman Jadi, menilai seseorang Dengan Kelebihannya yang dilihatnya ya Nah, tadi ya Tentang kalimat pujian Sebenarnya kalimat pujian ini sudah pernah kita bahas di pertemuan semester 1 Kita ulang kembali supaya teman-teman mengingat kembali dan menjadi lebih faham Kemudian, kita ke materi selanjutnya tentang benda-benda di sekitar kita Nah, coba perhatikan gambar berikut ini Ada ruangan kamar Ada benda apa saja teman-teman? Betul Ada bantal Kasur Meja Dan lain sebagainya Coba Menurutmu Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Ya, jawabannya adalah Tidak indah dipandang Ya Kemudian Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Betul Bisa jadi ruangannya menjadi sempit Karena bendanya terlalu besar Dan Sejadi Ruangannya Menjadi penuh Sehingga Tidak nyaman untuk dihuni Kemudian Nah Ternyata itu adalah kamar Lani teman-teman Jadi kamar Lani yang tadi dari gambar Terlihat bersih dan rapi Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi Semua benda disimpan pada tempatnya Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih Coba kalau kamarmu bagaimana teman-teman? Apa saja benda-benda yang ada di kamarmu? Lalu Kamu Paling suka benda apa di kamarmu? Ya Disana Banyak benda Termasuk benda yang kamu sukai Mungkin ada di kamar Alhamdulillah sudah sampai lah kita pada kesimpulan Jadi pada pertemuan kali ini Kita sudah mempelajari Dan menjelaskan ungkapan pujian secara lisan dengan tepat Dan menunjukkan kalimat pujian yang terdapat pada sebuah teks Atau bacaan Dan juga Kita sudah mengidentifikasi kosa kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar kita Tadi sebagai contoh benda-benda yang ada di ruangan kamarmu Ada pun hikmah pembelajaran pada kita pada pekat ini Yang pertama Tentang kalimat pujian Kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk dikuasai ya teman-teman Orang yang sering dipuji cepat atau lambat akan belajar untuk memuji orang lain Kalau kita sering saling memuji Kita akan lebih bahagia Dan kalau kita menjadi orang yang lebih bahagia Kebahagiaan akan menjadikan dunia tempat yang lebih bahagia untuk dihuni Jadi intinya kalimat pujian ini membuat orang lain Dan kita menjadi bahagia Pastikan belajar untuk memuji dengan tulus dan iklan Nah teman-teman sudah sampailah kita kepada proyeknya Apa proyek pekan ini? Sebagai berikut Jadi Gambarlah ruangan kamarmu Teman-teman boleh bebas berkreasi gambarnya bagaimana Sesuai dengan kamarmu Teman-teman ingin menggambarkan bantal Dan mari boneka kesayangan yang ada di kamarmu Boleh Kemudian Sebutkanlah salah satu benda yang kamu sukai Dan buatlah kalimatnya Contohnya Benda yang kamu sukai Boneka Silahkan ditulis boneka Atau misalnya contoh lain Dinding Silahkan ditulis dinding Kemudian Buatlah kalimatnya Perhatikan contoh berikut ini Nah Tadi yang pertama Kita diminta untuk membuat gambar ruangan kamar kita Yang A Contohnya sebagai berikut gambarnya Ceritanya ini digambar ya Nah disini ada Kita contohkan ini adalah kamar Udin Gambar ruangannya Kemudian Yang kedua Kita diminta untuk membuat kalimat Dari satu benda yang kamu sukai Disini contohnya Dinding Satu kata dari dinding Nah setelah Kamu menemukan benda yang kamu sukai Disini contohnya dinding Lalu kemudian buatlah kalimat Jadi kalimatnya yaitu Dinding kamarku bergambar astronot Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Projeknya Teman-teman jika masih bingung Boleh bertanya saat pertemuan Google Meet Tentang projeknya Oh iya Teman-teman boleh mengerjakannya di buku tulismu ya Selamat mengerjakan Alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung pembelajaran Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman Silahkan ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari video ini Dan buanglah yang buruknya Ustazit mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada banyak kekurangan Ustazit ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton Oke Kita bertemu kembali ya Di pertemuan Google Meetman nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa